Cerita dimulai ketika hujan deras turun di tengah gelapnya malam Seorang pekerja minimarket bernama Hudu Berusaha menawarkan sesuatu pada pelanggan paru maya yang terlihat cukup menyeramkan Tiba-tiba, lampu mulai berkedip diikuti dengan isak panis yang perlahan semakin terdengar jelas Ketika Hudu membalikan pandangannya Dia melihat penampakan wanita yang ternyata adalah sahabatnya sendiri Dia adalah Yeji Kehadirannya begitu dramatis, membuat Hudu dan seorang pelanggan terkejut saat melihatnya Ternyata, Yeji sedang merasa frustasi karena dia gagal mendapatkan pekerjaan untuk kesekian kalinya Padahal, nilai akademis dan prestasi yang dia miliki sangat memuaskan Tidak sampai di situ, investasi saham yang dia lakukan juga tidak membuahkan hasil Singkatnya, sekarang dia menjadi orang susah Dengan kondisi yang sulit itu, Yeji menagih kembali uang yang belum lama ini dia pinjamkan kepada Hudu Tapi sayangnya, Hudu sudah menggunakan uang itu sebagai deposit untuk rumah baru yang dia sewa Bingung harus berbuat apa? Hudu pada akhirnya membawa Yeji ke kontrakannya yang ternyata sangat mewah dan punya banyak perlengkapan di dalamnya Kulkas dua pintu, buat mandi, kamar tidur yang nyaman, dan masih banyak lagi Rumah itu sangat mewah untuk harga sewa yang hanya beberapa ratus ribu jika dirupiahkan Dan tentu itu menimbulkan pertanyaan besar bagi Yeji Sementara Hudu tidak begitu peduli, justru dia malah menganggap itu sebagai keberuntungan Karena fasilitas yang ditawarkan memang begitu menggiurkan, Yeji pada akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama Hudu Dia merasa punya anggil besar karena sebagian besar biaya deposit rumah itu berasal dari uang yang dia pinjamkan kepada Hudu Selain itu, Yeji sudah tidak punya uang untuk membayar sewa tempat tinggal sebelumnya Dia juga malu jika harus pulang ke rumah orang tuanya dengan statusnya yang masih pengangguran Bagaimanapun, Hudu tidak bisa menolak kehadiran sahabatnya karena selama ini Yeji selalu membantunya di masa-masa sulit Nah, sejak saat itu, keanehan mulai bermunculan dan mengganggu kehidupan mereka berdua Keanehan yang pertama adalah munculnya boneka bayi misterius yang tiba-tiba terinjak oleh Yeji Hudu tidak tahu dari mana boneka itu berasal, tapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya Dan menganggap itu bagian dari properti rumah yang mungkin terjatuh atau semacamnya Di suatu hari, Yeji menemani Hudu pergi bekerja di minimarket yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka Ajusi sebelumnya juga ada di sana, dia adalah pelanggan setia di minimarket itu Mereka kemudian bertemu dengan tetangga sebelah rumah yang terlihat ramah Tapi Yeji merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya Malamnya, mereka pun pulang membawa banyak makanan yang sudah pada luar sa dari minimarket Tapi masih layak untuk dimakan Dan memang begitulah cara mereka untuk bertahan hidup Setibanya di depan rumah, Yeji melihat penampakan wanita di jendela kamar Tapi dia mengira itu adalah orang yang masuk ke rumah mereka Saat memeriksanya dengan perasaan takut, mereka tidak menemukan apa-apa selain boneka misterius Yang lagi-lagi terinjak oleh Yeji Dan entah bagaimana boneka itu selalu muncul tiba-tiba Keadaan tenang untuk sementara Hudu membuat makanan yang sangat aneh Sementara Yeji terus memikirkan kejadian tersebut Di dalam adara itu, Hudu tiba-tiba mencium bau busuk yang entah dari mana asalnya Sekarang apapun dia mengeriksa, sebanyak apapun dia mencari Dan sekonyol apapun dia bertingkah, dia tidak menemukan dari mana asalnya bau busuk itu Hingga suatu ketika, pencarian mereka berakhir pada penemuan yang cukup mengejutkan Dimana sekper merpati dengan misterius terjebak di dalam kasur Burung itu kemudian terbang, mengacaukan seisi ruangan dan membuat dua saat itu berlari ketakutan Yeji dan Hudu pergi ke rumah tetangga yang sebelumnya mereka temui Berharap mereka bisa mengetahui sesuatu tentang masa lalu rumah tersebut Pada akhirnya, tetangga itu bercerita bahwa penghuni rumah yang sebelumnya mati bunuh diri Dia juga sering dihantui oleh arwahnya yang masih gentayangan Dan itu membuatnya sulit untuk beraktifitas Dalam ceritanya, tetangga itu berkata bahwa dia pernah bertemu dengan korban beberapa kali Korban yang merupakan wanita muda itu selalu terlihat aneh dan seperti dirasuki oleh hantu Hingga suatu ketika, dia melihat korban mengakhiri hidupnya Dan kejadian itu membuatnya selalu bermimpi buruk Tetangga itu merasa bersalah karena tidak berusaha melakukan apapun kepada korban untuk membantunya Setelah kejadian itu, Yeji mendesak Hudu untuk menghubungi pengilik rumah Dia menuntut kompensasi karena rumah itu berhantu dan meminta uang muka mereka dikembalikan Tapi berdasarkan kontrak, hal itu tidak diperbolehkan Parahnya, mereka tidak bisa membatalkan kontrak selama 3 tahun Dan peraturan itu tertulis dengan huruf yang sangat kecil Kembali ke minimarket dengan adusi yang masih sepia berada di sana Yeji dan Hudu mengenuh karena harus terjebak di rumah berhantu selama bertahun-tahun Merasa tidak punya pilihan lain, dua sahabat itu memutuskan untuk memberanikan diri Tapi setelah melihat langsung penampakan hantu yang ada di rumah Mereka kembali ke minimarket dengan takut dan memutuskan untuk mencari penyewa baru rumah tersebut Sejak saat itu, Yeji dan Hudu mencari penyewa baru tapi usaha mereka selalu gagal Yang pertama disebabkan oleh gempa yang entah kenapa hanya terjadi di rumah itu Calon penyewa jadi takut dan mereka membatalkan perjanjiannya Calon kedua datang, dia setuju untuk mengambil rumah tersebut tapi kemudian hantu rumah menyerahnya Membuatnya lari ketakutan dan membatalkan perjanjian Begitu juga untuk calon yang ketiga, dia pergi ketakutan setelah melihat Hudu dirasuki oleh hantu itu Entah apa yang terjadi, malu itu seolah tidak mengizinkan rumahnya untuk dihuni oleh pemilik lain Tidak mau menyerah, mereka pun mencari dukung untuk mengusir hantu tersebut Tapi ternyata harga jasanya sangat mahal sehingga akhirnya mereka mencari cara untuk mengusir hantu sendiri Mereka menemukan artikel yang menjelaskan bahwa hantu dapat diusir menggunakan kacang merah dan garam Tanpa pikir panjang, mereka menagurkan semua bahan itu ke setiap tempat dan sudut rumah Sambil mengucapkan jampi-jampi yang mereka buat sendiri Malamnya ketika Yeji dan Hudu tertidur di ruang tengah Bahan-bahan yang mereka siapkan mulai bereaksi Namun bukannya mengusir hantu, kacang-kacang dan garam itu malah menyerang mereka hingga pergi ketakutan Kembali ke minimarket, masih dengan adusi tentunya Yeji dan Hudu menangis, tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghadapi masalahnya Hingga suatu ketika, Yeji menemukan dukung online yang bisa mengusir setelan dengan harga murah Mereka memanggil dukung itu dan menaruh harapan besar kepadanya Namun, ternyata dukung itu tidak pernah benar-benar mengusir hantu Dia juga takut menghadapi hantu tersebut dan pergi melarikan diri Merasa telah ditipu, Yeji mengejar dukung itu dengan marah Dan menuntut agar uangnya dikembalikan karena itu adalah tabungan terakhirnya Dukun itu bernama Kidu dan umurnya sama seperti mereka Kidu menjelaskan bahwa uang yang telah dia terima sudah ditarik oleh bank Untuk membayar hutang yang dia miliki Ternyata hidupnya juga sedang susah Rumahnya disita dan bahkan untuk makan pun dia kesulitan Merasa prihatin dengan nasibnya, Budu membawa Kidu ke rumah dan menawarkan makanan anehnya Kidu bercerita bahwa sejak kecil dia bisa melihat hantu Dan kemampuan itu dia dapat dari keluarganya yang merupakan keturunan dukung selama beberapa generasi Kidu sebenarnya takut kepada hantu Tapi karena tuntutan kehidupan, dia terpaksa harus mencari pekerjaan dengan kemampuan satu-satunya itu Di malam itu, Yeji tiba-tiba saja kerasukan dan berkata bahwa semua ini tidak adil Lampu di rumah seketika berkedip mengundang perhatian polisi yang sedang berpatroli Hodu dan Kidu yang ketakutan pergi keluar rumah dan bertemu dengan polisi yang datang untuk memeriksa keadaan Yeji pingsan dan dia terbangun di kantor polisi Saat itu, polisi menyampaikan beberapa hal tentang korban dan rumah berhantu Polisi mendapat rekaman pelaku yang menyelinap ke rumah korban untuk menyimpan kamera tersembunyi Dan mungkin segala macam hal telah direkam Tersangka menggunakan topeng dan itu tidak membuktikan siapa pelaku sebenarnya Polisi menduga bahwa itulah yang membuat korban frustasi dan memilih untuk mengakili hidupnya Catatan bunuh diri yang ditemukan detektif juga menjadi bukti terkuat untuk kasus tersebut Namun, dirasa Yeji mengatakan bahwa korban dibunuh Dan itu sebabnya dia gentayangan berusaha memberitahu orang-orang melalui keanehan yang terjadi Yeji merasa bersalah karena tidak menyadari hal itu Hanya saja dia terlalu takut untuk memahaminya Di malam itu, Yeji dan yang lainnya berusaha mencari petunjuk dari video rekaman pelaku yang tersebar ke publik Satu hal yang membuat mereka terkejut adalah kebiasaan pelaku saat menggerakkan leher Mengingatkan mereka pada seseorang Tidak lama dari itu, sosok hantu menjulurkan tangannya dari bawah kasur Dan menyerahkan boneka yang selama ini selalu terinjak oleh Yeji Chido yang melihat mengambil boneka itu Dan dia menyadari bahwa terdapat kamera tersembunyi di dalamnya Setelah membuka isi rekaman tersebut, mereka menemukan fakta yang sangat mengejutkan Ternyata, selama ini korban berusaha mengungkap identitas penguntipnya Dan ia menemukan petunjuk bahwa pelakunya adalah tetangganya sendiri Namun, ketika dia berusaha melaporkannya pada polisi Pelaku datang untuk melenyapkannya dan menyusun kematian tersebut sebagai tindakan bunuh diri Semua kejadian itu terekam pada kamera boneka yang selama ini selalu dibawa oleh hantu tersebut Dia selalu menyimpannya di berbagai tempat, berharap orang yang menginjak akan mengetahui fakta tersembunyi di dalamnya Setelah fakta itu terungkap, Yeji dan teman-temannya segera melapor ke polisi Sementara itu, pelaku dihadapkan dengan teror yang selalu menghantuinya Dia akhirnya merasa frustasi dan meraih pisau untuk melawan sebelum akhirnya pergi melarikan diri Yeji dan teman-temannya menunggu kedatangan polisi Kemudian mereka mengejar pelaku yang pergi meninggalkan rumahnya Di persimpangan, Kodo meminta Kido untuk berlari ke arah yang berbeda Dan meminta Yeji untuk pulang karena aksi itu berbahaya Di malam itu, Kodo akhirnya bertemu dengan pelaku yang bersembunyi dan menyerangnya secara tiba-tiba Pelaku itu mengeluh, berkata kenapa dia harus meluncurkan hidupnya Hanya untuk mempermainkan seorang gadis Tidak lama dari itu, Yeji datang menarjang pelaku dan mengukulnya tanpa ampun Ternyata, dia dirasuki oleh korban yang murka dan mempertanyakan nasib kehidupannya Pelaku mungkin menyesal, tapi dia tidak mengakui perbuatannya dan bertaubat Hal itulah yang membuat hantu itu murka dan selalu menggantayanginya Tidak lama dari itu, pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi Dan dia melihat arwah korban menetapnya dengan penuh kebencian Yeji yang tersadar, segera mencari hodu dan dia menangis mengkhawatirkannya Untunglah, sahabatnya itu baik-baik saja dan dia masih bersikap konyol seperti biasanya Pada akhirnya, Yeji, Hodu, dan Kido pergi ke sebuah tempat untuk memperingati kematian korban Orang korban yang bernama Sohi itu muncul di hadapan mereka Dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya pergi meninggalkan dunia dengan tanah Di hari yang membahagiakan itu, Yeji menemukan ide untuk pengembangkan usaha pengesiran setan Tapi dengan cara membantu arwah tersebut, seperti yang mereka lakukan kepada mendiang Sohi Semua orang setuju, sebelum akhirnya lampu di rumah tiba-tiba berkedit Dan terlihat sosok ajusi yang sering mereka tunggu di binimarket sedang menatap mereka Yeji dan Hodu sangat terkejut dan bertanya-tanya Kenapa ajusi itu bisa masuk ke rumah? Sementara Kido menyadari bahwa sebenarnya ajusi itu adalah hantu